Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya menyampaikan pidato hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri, saya Juanda dari SMKS Pasundan Subang akan menyampaikan pidato yang bertema implementasi semangat sumpah pemuda yang bergerak aktif dalam memperkuat karakter bangsa dengan subtema NKRI yang berjudul Pemuda Indonesia Bersatu Untuk NKRI Hadirin sebangsa dan setanah air, setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati hari sumpah pemuda Kita mengingat kembali sejarah perjuangan pemuda Indonesia yang telah menebarkan semangat dan menumbuhkan, melahirkan sebuah komitmen kebangsaan baru yaitu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia Sumpah pemuda merupakan bagian dari proses sejarah negara kesatuan Republik Indonesia saat merebut kemerdekaan Indonesia dibangun dengan semangat dan jiwa para pemuda-pemudi pemberani Indonesia yang mampu mematik semangat perjuangan kobaran bangsa Hadirin sebangsa dan setanah air Awalnya Indonesia hanyalah sebuah ide Indonesia belum ada Bahkan istilah Indonesia sendiri sangatlah asing Tapi nenek moyang kita sangat menginginkan rumah yang damai tanpa tekanan dari bangsa asing Berjuang untuk ide tersebut, mereka tahu bahwa harga yang harus dibayar adalah nyawa mereka sendiri Tapi mereka terus berjuang dan hari ini kita semua melihat perjualan mereka membuahkan hasil Sebagai mana Indonesia saat ini adalah negara yang merdeka Hadirin sebangsa dan setanah air Seberapa cintakah kalian terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Saya yakin jawabannya kita semua cinta NKRI Cinta Indonesia, cinta terhadap bumi pertiwi Namun kecintaan tersebut sejatinya tidaklah cukup dengan kata-kata Atau sekedar ucapan semata Melainkan juga harus dengan sikap dan perbuatan Kita sebagai generasi muda Indonesia saat ini memiliki peran penting demi kemajuan negara kita di masa yang akan datang Kita harus saling memberi motivasi dan membangkitkan semangat para generasi muda untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik Semangat sumpah pemuda harus tetap diaktualisasikan agar tetap relevan dan terpatri dalam sanubari Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat dan dinamis Marilah kita menjadi pemuda Indonesia yang memiliki karakter tangguh Jiwa juang yang tinggi Ikut berpartisipasi, berinovasi, dan berkreasi dalam konteks yang positif demi kemajuan bangsa dan negara Percayalah kita sebagai generasi muda Indonesia Mampu memberikan perubahan demi Indonesia yang tercinta menjadi lebih Negara yang menjadi lebih baik Semangat berjuang, semangat belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik Sekian yang bisa saya sampaikan Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh